Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan untuk materi penataan produk untuk pertemuan yang ketujuh oleh tim BDP SMK Mambolulu Muncar yang pertama disini saya akan bahas KD yang yaitu KD 3.4 memahami karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket dan selanjutnya ada KD 4.5 yaitu melakukan pengelompokan karakteristik produk drink, food, fresh dan kosmetik di supermarket dan selanjutnya disini ada untuk indikator dari KD 3.5 yang pertama siswa mampu memperjelas karakteristik produk yang kedua siswa mampu menentukan karakteristik produk dan yang ketiga siswa mampu menerapkan karakteristik produk oke dan selanjutnya disini ada indikator untuk KD 4.5 yang pertama siswa mampu menyeleksi pengelompokan karakteristik produk dan yang kedua siswa mampu mengaitkan pengelompokan karakteristik produk dan yang ketiga siswa mampu memperjelas pengelompokan karakteristik produk oke disini kalian lihat ya untuk materi yang pertama kita akan bahas karakteristik produk yang pertama disini ada awet atau tahan lama untuk penjelasannya disini para konsumen tentunya sangat menyukai produk yang tahan lama dan awet sehingga tidak mudah rusak misalnya seperti ponsel yang harganya murah tapi memiliki daya tahan yang baik biasanya ini terjadi seperti ponsel yang murah akan tetapi untuk kesetabilan baterainya itu sangat lama nah disini yang pertama yaitu awet atau tahan lama dan yang kedua disini yaitu perawatan yang mudah disini ada penjelasannya selain menyukai produk yang awet dan tahan lama konsumen juga menyukai produk yang mudah untuk dirawat contohnya seperti pakaian atau sepatu banyak sekali masyarakat yang menyukai pakaian dan sepatu yang nyaman digunakan karena selain mudah digunakan sepatu tersebut biasanya mudah untuk dibesikan jadi maksudnya dari karakteristiknya produknya itu sangat awet dan tahan lama setelah itu perawatannya juga sangat mudah tidak menyusahkan lah intinya oke yang selanjutnya disini untuk yang ketiga yaitu murah biasanya kalau harga murah itu sering diburu oleh masyarakat tentu saja produk dengan harga yang relatif murah sangat disukai oleh para konsumen namun meskipun harganya terjangkau tentunya produk tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik agar bisa diterima oleh para konsumen jadi walaupun harganya murah tapi kualitasnya itu bagus pasti itu sangat diminati oleh masyarakat jadinya jangan handalkan murah saja tetapi harus memiliki kualitas yang lebih baik lagi oke yang selanjutnya disini materi kedua yaitu tujuan produk disini ada yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat hal inilah yang membuat para produsen melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan produk supaya kebutuhan masyarakat terdebut dapat terpenuhi dengan baik jadi produk itu mempunyai manfaat untuk kebutuhan masyarakat dan yang kedua disini yaitu memperoleh keuntungan dengan produk yang mereka jual kepada para konsumen atau masyarakat yang membutuhkan tentunya para produsen ini mengharapkan adanya suatu keuntungan dari semua kegiatan produksi yang mereka lakukan jadi dari yang pertama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk agar produk itu bermanfaat juga bisa dari sisi produsennya mendapatkan keuntungan oke disini untuk pertemuan yang ketujuh terima kasih semangat belajarnya dan selalu jaga jarak terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh